Bagi warga Indonesia, lebarah adalah hari istimewa. Banyak dari mereka merayakannya dengan membeli baju baru, memasak-masakan dalam skala besar, membagikan uang, dan sebagainya. Sejarah mencatat kebiasaan ini bukan hanya terjadi pada masa kini saja, tetapi sudah sejak ratusan tahun lalu. Dalam kesaksian Snowt-Hurgrange di ASEAN pada tahun 1906, misalkah warganya lebih memilih belanja baru dibanding daging ketika lebaran, bahkan pasar penjualan baju, dan barang sejenis di akhir masa puasa jauh lebih dipadati warga dibanding penjualan daging atau hewan. Dalam kesaksian Snowt-Hurgrange di ASEAN pada tahun 1906, misalkah warganya lebih memilih belanja baru dibanding daging ketika lebaran, bahkan pasar penjualan baju, dan barang sejenis di akhir masa puasa jauh lebih dipadati warga dibanding penjualan daging atau hewan. Pada titik ini, tradisi lebaran dianggap oleh pemerintah kolonial sebagai pemborosan. Dua pejabat kolonial Stirmats dan D-Wolf mengaku keberatan atas tradisi lebaran oleh warga muslim Indonesia. Banyak pegawai pribumi yang mengadakan pesta lebaran secara besar, tetapi modalnya dari meminampuan.